selamat menikmati infeksi nipas merupakan masuknya bakteri pada traktus dinikalia terjadi sesudah melahirkan kenaikan suhu sampai 38 derajat celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalina dengan mengecualikan 24 jam pertama etiologi berdasarkan masuknya kuman ke dalam alat kandungan A. ektrogen atau kuman datang dari luar B. autogen atau kuman masuk dari tempat lain dalam tubuh C. endogen atau dari jalan lahir patofisiologi setelah kalatiga daerah bekas insercio placenta merupakan sebuah luka dengan diameter kira-kira 4 cm permukaannya tidak rata berbenjol-benjol karena banyaknya pena yang ditutupi trombus apa saja ya pena dan bejalannya infeksi akut ditandai dengan benam sakit di daerah infeksi berwarna kemerahan fungsi organ tersebut terganggu gembaran klinis infeksi infeksi nipas dapat berbentuk infeksi lokal dan infeksi umum infeksi lokal pemekakan luka episiotomi terjadi penanganan perubahan warna kulit pengeluaran lokea bercampur nanah mobilisasi terbatas karena rasa nyeri temperatur badan dapat meningkat infeksi umum tampak sakit lemah temperatur meningkat tekanan darah menurun dan nadi meningkat pernafasan dapat meningkat dan terasa sesak kesadaran gelisah sampai menurun dan koma cara terjadinya infeksi a. manipulasi penolong yang tidak suci hama atau periksa dalam yang berulang-ulang dapat membawa bakteri yang sudah ada ke dalam rangkarannya b. alat-alat yang tidak suci hama c. infeksi droplet sarung tangan dan alat-alat terkena infeksi d. infeksi rumah sakit e. koitus pada akhir kehamilan pada ketuban pecah dini f. infeksi intrapartik faktor predisposisi a. semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh b. partus selama dengan ketuban pecah lama c. tertinggalnya sisa placenta selaput ketuban dan bekuan darah d. teknik aseptif yang tidak benar dan baik e. pemeriksaan vagina selama persaliman macam-macam infeksi nipas endometritis tanda-tanda dan gejala yang pertama kaki kardi yang kedua suhu 38-40 beraget celsius yang ketiga menggigil yang keempat nyeritekan uterus yang kelima subin polusi yang keenam distensi abdomen yang ketujuh lokias sedikit dan tidak berbau atau banyak berbau busuk 8. jumlah sel dawa putih meningkat a. infeksi perineum pulva vagina dan sartik nyeri serta panas pada tempat infeksi dan kadang-kadang terlih bila kecing bila getah radang bisa keluar biasanya keadaannya tidak gerak pencegahannya apa saja sih yang pertama lakukan mobilisasi dini sehingga darah lokel keluar dengan lancar yang kedua perlukan dirawat dengan baik yang ketiga rawat gabung dengan isolasi untuk mengurangi infeksi nasal kimia selamat menikmati